Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai Mendeley. Dan khusus kali ini saya akan bicara tentang metadata. Seringkali dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik skripsi, jurnal, tesis, atau disertasi, di bagian belakang daftar pustakanya itu tidak diurus dengan baik, sehingga ada banyak keterangan-keterangan di daftar pustaka yang tidak lengkap, walaupun kita sudah menggunakan Mendeley. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada masalah di dalam pengetikan metadata-nya. Apa yang dimaksud dengan metadata? Pertama kita buka kembali Mendeley. Yang dimaksud dengan metadata adalah karakteristik atau keterangan terkait dengan artikel atau dokumen yang kita sudah masukkan di Mendeley. Jadi misalnya dari nomor 1, buku Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik, metadata-nya itu ada di bagian bawah ini. Mulai dari tipe, ibu buku, autor, dan seterusnya. Saya akan memberikan penjelasan secara sederhana kepada teman-teman sekalian tentang jenis-jenis dokumen yang ada di dalam kategori yang dibuat oleh Mendeley. Jadi di sini ada buku, build, book section, case, computer program, conference proceeding, encyclopedia article, film, generic, hearing, journal article, magazine article, newspaper article, patent, report, statute, television broadcast, tesis, webpage, dan working paper. Nah seperti apa tipe-tipe ini? Nah teman-teman, kita perlu melihat pengertian sederhananya. Oke teman-teman, yang pertama ini tentang build. Build ini adalah, kalau tipe dokumennya build itu adalah dokumen rancangan kebijakan, atau maska akademiknya. Itu build. Kalau buku ya, buku teks, buku ajar, modul ajar, buku non-fiksi, atau buku populer. Nah kalau book section, ini beda dengan book. Book section itu buku yang diciptakan oleh sekumpulan penulis. Jadi penulisnya ada banyak. Jadi bab satu ditulis oleh orang lain, bab dua ditulis oleh orang lain, atau bagian ketiga ditulis oleh orang lain. Nah ini masuk dalam book section. Jadi kalau kita mengutipnya dari satu bab saja, maka kita meng-entry demand delay-nya itu tipenya book section. Bukan book. Kalau book ini biasanya satu atau dua penulis saja. Kemudian yang keempat itu case. Ini laporan kasus. Kemudian yang kelima, computer program. Ini program komputer. Coding ini berlaku untuk teman-teman yang studi di bidang ilmu komputer. Conference proceeding. Jadi ini semacam buku yang berisi makalah-makalah yang dipresentasikan di seminar. Biasanya kalau ada seminar nasional, seminar internasional, atau pertemuan ilmiah profesi, dibahas sekian banyak topik, dan kumpulan dari materi-materi itu diterbitkan dalam bentuk conference proceeding, atau proceeding seminar. Yang ketujuh itu ensiklopedia artikel. Ini biasanya buku ensiklopedia. Kemudian yang kedelapan ada film. Ini film pendek, film dokumenter, film panjang. Ini masuk kategori film. Yang kesembilan ini generic. Generic ini maksudnya dokumen yang kita masukkan ke demand delay, tetapi sulit diklasifikasikan. Dia tidak masuk ke yang lain. Jadi kita buat khusus di bagian generic. Dokumen umum maksudnya. Kemudian ada hearing. Hearing ini dokumen terkaitan dengan fakta-fakta seperti kriminal atau komplain yang dipresentasikan oleh kelompok masyarakat yang berupa tuntutan. Itu hearing. Kemudian ada jurnal artikel. Ini artikel penelitian dalam bentuk jurnal, baik itu jurnal ilmiah pengabdian atau penelitian. Ada banyak jenis lagi di jurnal. Kemudian magazine artikel. Ini artikel majalah. Dalam majalah. News paper artikel. Ini artikel dalam surat kabar. Kemudian yang ke-14 itu patent. Ini dokumen patent atau hak-hak yang intelektual atau merek. Ini tertentu. Kemudian ada report. Report ini untuk kategori laporan. Laporan hasil studi, laporan dari suatu lembaga atau institusi. Masuk report. Kemudian ada statut. Ini semua yang berkaitan dengan kebijakan, peraturan undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden. Itu masuk di dalam kategori yang ke-16 ini statut. Bedanya dengan bilik kalau ini masih dokumen rancangan kebijakan atau naskah akademik. Kemudian yang ketujuh, television broadcast. Ini siaran televisi. Kemudian yang ke-18 ini tesis. Kalau di Mendeley tulisnya tesis. Nah di sini bisa di-entry semua dokumen. Maksudnya tipe dokumen yang dipilihnya tesis. Jika kita meng-entry ke Mendeley itu skripsi, KTI, disertasi itu semua digolongkan dalam tesis. Kalau di Mendeley. Kemudian ada web page. Ini dari halaman website. Jadi kalau kita mengambil sesuatu dari halaman website, ini masukannya ke kategori web page. Kemudian yang ke-20 ini working paper. Ini semacam laporan penelitian, atau rencana, atau proposal penelitian yang dikeluarkan oleh satu lembaga ilmiah tertentu. Dan dia biasanya berseri. Working paper ini. Jadi ini tipe-tipe dokumen. Ketika kita meng-entry ke Mendeley, pilihnya harus sesuai dengan karakteristik dari tipe dokumen ini. Jangan sampai kita meng-entry jurnal artikel, tapi kita menaruhnya di bagian buku. Nah itu keliru. Jadi harus dipahami yang 20 jenis ini. Nah teman-teman sekalian, setelah kita paham yang 20 jenis tipe dokumen di Mendeley, kita harus memperbaiki metadata. Itu karakteristik dari setiap dokumen ini setelah di-entry. Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi ada dokumen, nah bagian metadata ini harus diperbaiki. Karena ada kalanya Mendeley membacanya secara tepat. Tapi ada kalanya tidak membaca secara tepat. Kalau tidak tepat, maka kita harus meng-editnya. Cara meng-editnya mudah. Tinggal klik saja, pilih tipe sesuai dengan yang 20 kategori tadi. Harus tepat. Kemudian ketikan judul, autor, kemudian lengkapi semuanya. Namun tidak semua bagian ini harus dilengkapi. Karena ada bagian-bagian tertentu yang memang dimunculkan oleh Mendeley, tetapi tidak untuk diisi. Saya akan mencoba menerangkan secara singkat kepada teman-teman semua tentang setiap dari tipe dokumen ini, apa-apa saja yang perlu diisi ketika meng-edit. Nah, perlu juga diperhatikan saat meng-edit bagian yang ini, diupayakan setiap huruf awal dari setiap kata itu huruf kapital. Nah, kecuali memang pada kata sambung atau kata depan, seperti di, ke, dari, terhadap, tentang, dan, atau, itu cukup huruf kecil. Tidak dianjurkan untuk mengisi bagian metadata ini dengan huruf kapital semua. Kecuali memang dia dalam bentuk singkatan itu boleh kapital. Huruf besar. Harapannya setiap kata itu diawali dengan huruf besar, dan pengecualiannya ada pada kata sambung dan kata depan. Oke, untuk mempermudah bagaimana menjelaskan metadata dari setiap tipe dokumen, saya coba buka yang ini saja ya. Kita mulai dari misalnya bill. Jadi kita isikan dokumen naskah kebijakannya apa di sini. Judulnya. Ketik di sini. Kemudian autor, siapa penulis. Ingat, kalau penulisnya itu orang, berarti yang diketik itu nama belakang terlebih dahulu, kemudian koma, kemudian nama depan dan nama tengah. Kalau ada dua, silakan di-enter. Kalau misalnya saya, nama, kemudian ada yang kedua lagi, di-enter. Seperti ini. Itu untuk orang. Kalau institusi ya, tinggal tulis secara lengkap. Setelah itu, jangan langsung, ini apa ya, mengklik atau klik di luar, tetapi klik yang di bagian yang disarankan oleh mendeley di sini. Supaya dia dianggap oleh mendeley sebagai lembaga atau institusi. Jadi, lihat yang disarankan atau suggestion dari mendeleynya. Kemudian tahun. Untuk mengubah ini, tinggal klik saja. Kalau bukan klik di ujung, berarti klik di bagian bawah. Kapan dokumen ini dikeluarkan. Ini, kalau ada kode, silakan diisi. Kalau tidak, lewatkan saja. Tapi yang penting, judul, autor, tahun. Penulis. Abstrak. Tidak diperlukan. Nah, yang penting lagi, teks ini ya. Atau kalimat atau kata-kata kunci yang dibuat oleh kita sendiri sebagai pemilik akun mendeley. Nah, tujuannya kita mengisi di teks ini ya. Supaya mempermudah kita dalam mencari dokumen. Suatu saat, kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah dan kita ingin mencari dokumen yang terkait dengan topik tertentunya, kita bisa buat di sini. Misalnya tentang malaria. Maka nanti, suatu saat, kalau kita ingin mencari dokumen kita dalam bentuk yang berhubungan dengan malaria, kita filter saja di sini. Atau mencarinya dengan filter by my tax. Ini, ketika diklik misalnya DPD, maka akan muncul seluruh artikel yang terkait dengan DPD. Determinan, maka muncul. Kesehatan, maka muncul semua. Ada tulisan kesehatan. Nah, itu gunanya kalau kita meng-entry-nya tadi dengan menggunakan teks ini ya. Jadi, bisa ditambah satu atau dua kata. Nah, author keywords ini memang kata kunci yang ada di dalam artikel atau di dalam dokumen. Kalau tidak ada keyword-nya ya biarkan saja. Yang penting lagi, di sini adalah city atau kota. Kota tempat dokumen itu dikeluarkan. Di Jakarta kah? Atau di Bandung? Atau di Surabaya? Atau di Kupang? Kemudian, kalau yang ini legislative body, siapa yang mengeluarkan? Badan mana yang mengeluarkan? Kalau ini code volume, code number, ini biasanya tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Kemudian URL. URL kita tinggal pergi ke Google. Kalau memang dia dipublish di Google, kita tinggal kopikan URL. URL yang dimaksudkan itu yang di sini. Saya misalnya contoh ya. Ya, ini yang dimaksudkan URL itu yang ini. Ini yang URL. Jadi, tinggal kita klik kanan. Kemudian copy. Nah, nanti kemudian di klik kanan lagi di sini. Kemudian paste URL. Ini maksudnya URL. Kemudian katalog IDs. Nah, ini kalau ada DOI. DOI itu nanti teman-teman cari internet. Kepanjanganlah Digital Object Identifier. Tinggal dilengkapi saja nomor DOI-nya kalau ada. Tinggal di paste di sini. Kemudian file. Ini kalau kita entry baru, tinggal klik add file. Kita akan menuju ke tempat penyimpanan file dari dokumen itu. Nah, di sini ada settings. Ini kalau kita ingin dokumen kita itu di-publish di Mendeley Web Catalog. Nah, berarti kita beri tanda centang. Tapi kalau kita tidak ingin file itu di-publish di sana, kita beri tanda centang kalau kita tidak ingin di-publish. Kalau ingin di-publish, ya hilangkan tanda centang. Ini untuk bill. Kemudian untuk buku. Buku, ketikan judulnya. Siapa penulisnya? Ingat, gaya penulisan lembaga atau institusi beda dengan penulisan orang. Tahun berapa? Dari halaman berapa sampai halaman berapa? Kalau pengisian di sini 1 sampai 45. Kemudian abstrak tidak perlu diisi, karena buku biasanya tidak ada abstraknya. Nah, teks ini yang mesti kita isi. Teks ini versi kita, ya. Sebagai penulis. Autor keyword. Nah, kalau memang ada kata kunci. Kalau setahu saya buku tidak ada kata kunci. Jadi lewatkan saja. Kemudian city. Di mana buku ini diterbitkan. Edisi keberapa? Kalau edisi 1, ya tulis 1. Kalau ini di Surabaya. Nyal ketik Surabaya. Kemudian editor. Editor ini siapa yang menjadi editor buku itu. Kalau di depan buku itu dituliskan siapa editornya, ketikan namanya. Last name, nama belakang, kemudian, first name. Nama depan. Kemudian publisher. Publisher ini siapa penerbitnya. Misalnya, Erlangga. Penerbit Erlangga. Atau Rineka Cipta. Atau Raja Grafindo Persada. URL. Kalau memang bukunya secara PDF itu ada di Google, tinggal kopikan URL. Tentang URL saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang penting lagi di buku, kalau ada DOI-nya, Digital Object Identifier-nya, silahkan dimasukkan. Dan yang penting lagi salah satunya adalah ISBN-nya. International Standard Book Number ISBN. Ada di bagian belakang buku. Dimasukkan. ISBN-nya di sini. Kemudian, kalau ada file PDF-nya, tinggal klik add file. Kalau di bagian sini, tinggal di bagian sini. Add file. Oke. Yang berikut lagi, book section. Kalau book section ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada satu buku yang ditulis oleh banyak orang dan terbagi dalam beberapa bagian atau bab. Nah, yang di bagian sini adalah judul bagian bukunya. Jadi kalau, apa namanya, di bab tiga, kita mengutip dari tulisan di bab tiga, berarti judul yang bab tiganya ditulis di sini. Nah, kemudian siapa penulis bagian buku itu. Ketika namanya, sama seperti tadi. Nah, kemudian di sini baru judul bukunya. Judul buku secara keseluruhan. Kalau ini judul bagian dalam buku. Tahun berapa? Nah, yang ini adalah halaman. Halaman yang merujuk kepada bagian. Sebagian. Jadi kalau misalnya kita mengutip, mengambil tulisan dari bagian yang ketiga. Berarti halaman yang ketiga itu ada pada halaman berapa sampai berapa. Misalnya, 17 sampai 20. Eh, sorry. 17 sampai 20. Kita ketik di sini. Kalau di dalam buku itu ada abstrak, silakan dimasukkan. Kalau tidak, ya lewatkan saja. Kemudian keywordnya. Jangan lupa tags tadi, ya. Kata-kata yang penanda tentang ciri penting dari buku itu. Kemudian masuk di chapter atau bagian. Yang diberi judul di sini, atau yang kita ketik judul tadi itu, itu masuk chapter berapa. Satu, dua, atau tiga. Kemudian city. Ini sama seperti tadi. Edisi keberapa tinggal diketik. Editor. Siapa? Editor-nya, Publisher-nya. Ya, kalau ada URL-nya silakan. Tambahkan DOI. Kalau ada. Dan ISBN. Kalau biasanya ada ISBN-nya. Ini book section. Case. Ini laporan kasus. Saya kira saya tidak perlu jelaskan terlalu banyak. Karena ini tidak terlalu banyak dipakai, ya. Mungkin teman-teman yang bidang hukum akan menjalani. Eh, apa, mempelajari ini. Nah, yang penting lagi conference proceeding. Ini judul artikel ini, ya. Ini judul artikel yang dimuat di dalam conference proceeding. Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Nah, tinggal judul, proceeding title-nya. Judul proceeding secara keseluruhannya apa? Ini di bagian sini. Tahun halaman. Halaman ini merujuk kepada halaman makalah yang di dalam conference proceeding ini. Bukan halaman seluruh conference proceeding, seluruh dokumen, bukan. Tapi halaman dari bagian yang dikutip atau yang ada judulnya ini. Kalau ada abstrak, silakan lanjutkan lagi sama dengan yang lain, ya. Kemudian yang penting lagi, ya, encyclopedia artikel. Judul. Autor. Encyclopedia apa? Nama encyclopedia-nya, ya, hampir sama dengan yang tadi. Tinggal dilengkapi saja. Kemudian, apalagi, ya. Computer program. Ini juga sama. Tinggal ditambahkan ini versi berapa kalau di program computer. Film. Judul film apa? Nah, directors. Directors. Directors ini sutradara atau yang pengarahnya. Tinggal diketik namanya. Country. Nama negara panjang. Length. Distributornya. Ini televisi mana atau siapa yang menjadi distributor. Kemudian ada URL. URL seperti tadi saya sudah jelaskan. Generic. Nah, generic ini untuk dokumen yang sulit diklasifikasikan. Jadi, dokumen yang umum. Tuliskan saja judulnya. Kalau teman-teman tidak tahu apakah ini buku atau segala macam, ya, sudah pindahkan ke generic. Autornya apa, tahun berapa. Tinggal dilengkapi, ya. Publisher ini penerbit. Kemudian, tipe. Yang penting di bagian generic adalah tipenya apa. Tipe dari dokumen itu. Mungkin tipe pekerjaan, pekerjaan di bidang apa, gitu ya. Nah, ini tinggal dijelaskan atau dituliskan di bagian sini. Itu untuk generic. Kemudian, hearing. Hearing tadi itu untuk dokumen tuntutan atau yang disampaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dokumen hearing. Dengar pendapat, gitu ya. Tinggal dilengkapi, relatif sama. Jurnal artikel, ini yang penting. Judulnya apa. Siapa penulisnya. Kalau ada banyak, tinggal tambahkan dengan tekan enter setelah penulis pertama. Nama jurnalnya. Ini diketik juga nama jurnalnya di sini. Kemudian, tahun. Tahun jurnalnya. Kemudian, volume. Ini volume berapa? Artikel ini di jurnal volume berapa. Kemudian, ada isu. Ini sama dengan nomor. Kalau di Mandelaide, disebutnya isu. Kalau di jurnal Indonesia, mungkin nomor. Nomor satu, volume dua. Tinggal diketik saja di sini. Pages. Nah, ini halamannya. Dari halaman berapa sampai halaman berapa? 8 sampai 20, misalnya. Isu satu. Volume tiga. Nah, ini cara mengisinya. Abstract dari artikel itu. Kalau bisa ditulis, di-copy abstraknya dari artikel itu. Kemudian di-paste di sini. Text ini, kembali lagi, ini yang dibuat oleh kita sendiri. Untuk mempermudah kita melakukan filter by my text ini. Kemudian, author keyword. Ini kata kunci yang ada di dalam jurnal. Nah, harus di-copy. Ingat, di sini pemisahan keyword itu menggunakan tanda titik koma. Jadi, keyword satu titik koma, keyword dua titik koma. Kemudian, tambahkan URL. URL tadi sama. Seperti yang tadi saya sudah contohkan di depan. Kopinya dari Google. Nah, kalau ada keterangan misalnya tentang archive ID. Kalau di artikel itu tertulis archive ID-nya berapa, masukkan di sini. Termasuk DOI-nya. Kalau di dalam artikel jurnal itu ada tulisan, ada nomor DOI-nya, copy dan paste di sini. Kalau ada PM ID-nya, ini PubMed. PubMed ID di artikel itu juga copy dan paste di sini. Kemudian, ya, tinggal tambahkan file. Itu jurnal artikel. Jadi, kalau jurnal artikel ini memang harus hati-hati. Buka dan periksa satu per satu. Artikel majalah. Tinggal di relatif tidak terlalu banyak ini. Hampir sama dengan yang tadi. Newspaper juga. Hampir sama. Oh, iya. Sabar-sabar. Di majalah terlebih dahulu. Siti. Ini nanti tuliskan nama bulan. Kalau majalah bulanan. Sebruari, Januari. Di bagian sini. Kemudian, Newspaper. Ini harus dipastikan. Kota. Ini tanggal berapa. Ini kan sama dengan yang di atas. Yang perubahnya itu di tanggal berapa, bulan berapa, URL-nya. Kalau ada. Berakhir, IPA. Artikelnya dari koran online. Paten. Ini harus ada penemunya, isu number, nomor patent-nya. Institusinya mana. Tinggal dilengkapi. Kemudian, report. Ini laporan. Jadi, kalau dokumen-dokumen yang sifatnya laporan, yang dimasukkan ke kategori report. Tinggal di-edit judulnya. Autors, dan seterusnya. Nah, institusi. Yang melaporkan ini institusi apa? Ini ada tambahan di sini. Nanti dilengkapi URL. Kemudian ada statut. Nah, ini biasanya peraturan perundangan. Kita ketik di sini. Peraturan perundangan. Peraturan menteri kesehatan. Ya, saya biasakan untuk setiap huruf awal yang menggunakan kapital. Nomor 1 tahun 2020. Tentang. Oh, sorry. Tentangnya peribu kecil saja. Tentang COVID-19 misalnya. Tentang ulangan COVID-19. Siapa penulisnya? Ini sudah pasti bukan orang. Tapi lembaga. Berarti kita tulisnya kementerian. Kementerian. Bukan kementri. Penulisan yang benar-benar kementerian. Kesehatan. RI. Nah, kita klik yang disarankan oleh Mendeley. Kalau lembaga harus klik yang bagian bawah. Seperti ini. Tahun berapa? Berapa halaman? Satu sampai sekian. Tinggal ditambahkan. Nah, yang penting itu statut number. Ini nomor berapa? Ini nomor 1. Tahun 2020. Add URL-nya. Kopikan URL kalau ada di internet. dari mana artikel atau peraturan menteri kesehatan ini di-download. Ini untuk statut. Contoh saja. Kemudian tesis. Kalau tesis, kita ketik judulnya. Siapa penulisnya. Abstraknya dimasukkan. Departemen. Nah, ini penting. Ini masuk fakultas apa. Ini kalau tesis. Ingat ya, di tesis ini skripsi, karya tulis ilmiah, tesis sendiri, kemudian disertasi ini masuk di sini. Dimendeley, dikategorikan sebagai tesis. Ketik departemennya, universitinya, universitasnya, revisi keberapa kalau memang ada revisinya. Nanti baru ditulis di sini tipe-nya. Kalau skripsi, ya tulis skripsi. Kalau tesis, ditulis tesis. Kalau disertasi, ya ditulis disertasi. Kalau KTI, karya tulis ilmiah, yang diploma 3 itu, tinggal tulis karya tulis ilmiah. Kemudian paste URL-nya di sini. Kalau ada DOI, tambahkan. Kan biasanya di publikasi, di perpustakaan setiap universitas negeri itu kan ada repository-nya. Paste repository-nya di sini, URL-nya. Yang dari internet. Tentang URL, nanti nonton di bagian depan. Saya sudah telahkan URL itu apa. Kemudian ada working page dulu. Ini misalnya. Halaman web itu namanya apa. Judulnya tinggal dituliskan. Siapa penulisnya. Dipublikasikan. Misalnya kompas.com. Kompas. Ini untuk publikasinya. Tahun berapa. Halaman berapa. Kemudian date. Ini yang penting. Date access. Biasakan menulis dari tahun. Misalnya 2021. Bulan Maret 03. Kemudian misalnya tanggal 10. Jadi tahun, bulan, tanggal. Dengan tanda strap. Ini di bagian date. Akses. Kemudian URL-nya di copy. Kemudian di paste di sini. Working paper. Ini sama juga. Tuliskan judulnya. Autornya siapa. City. Institusi yang meluarkan working papernya. Apa gitu ya. Kalau ada series. Tampilkan series keberapa. Seri kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu. Mungkin saja file kita akan. Terketik rapi dengan baik. Di bagian sini. Jadi setiap artikel ini. Kalau sudah diurus metadata-nya dengan baik. Seperti ini. Ya akan rapi nanti. Di bagian daftar pustakanya. Jadi kalau ada artikel jurnal disuruh oleh editor. Atau disuruh oleh pembimbing. Dan sebagainya untuk. Pustakanya harus diperbaiki. Karena penulisannya tidak lengkap. Maka editlah ini. Di bagian metadata-nya. Mendelai. Di edit di bagian ini. Saya kira itu saja caranya. Supaya melengkapi pengetahuan teman-teman. Tentang mendelai. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terkait mendelai. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Yang juga membutuhkan informasi ini.